Oke guys, hari ini videonya gak bisa ke hutan Cari bahan bonsai dikarenakan, cuacanya tidak mendukung Jadi sekarang kita lihat kondisi tanaman kita dari hasil berburu Berburu di hutan Termasuk anggrek dendro Yang kita dapatkan dari hutan Dan gak lupa juga teman-teman Bahan bonsai yang udah di grouping Kita lihat produksinya Nah ini teman-teman nih Yang udah di grouping Bahan bonsai kiserut Kebetulan teman-teman nih Om Hedy udah nyiapin bahan-bahan buat nanam bahan bonsai Yang kita dapatkan dari hutan Biar gak penasaran Yuk kita lihat Om Hedy lagi mempersiapkan cara menanam bahan bonsai Kiserut Yang mau di grouping Sekalian kita lihat bunga-bunga koleksinya Oke Yuk kita ke depan Teman-teman Teman-teman Boleh 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 Paling gini guys Yang biasa ya guys ya Yang biasa yang saya lakukan kayak gini guys Cara grouping saya begini Mungkin cara yang lain berbeda-beda guys ya Cuma ini keterbiasaan saya Yang saya ketahui seperti itu guys Pertama kita siapin Tanah yang subur Kalau saya sih biasanya suka ditambah dengan sekam Sekam busuk Atau yang lebih jelasnya itu adalah gabah Gabah yang juga busuk Oke Nah disini Saya mau tanam Bonsai ini bahan bonsai Kiserut namanya Bahan bonsai Kiserut ya guys Nah ini teman-teman ya Nah kayak gini guys Tetapi kalau saya Kalau saya Sebelum Kita tanam guys Biasanya Yang saya dapat info dari para pakar Yang para senior saya nih Setelah kita ambil dari hutan Kita cuci Kita bersihkan Setelah kita bersihkan Itu kan Mana yang gak penting nih guys Kita potong Mana yang gak penting Mana yang tidak membuat itu cantik Kita potong kayak gini guys ya Setelah kita potong Kita kasih salep Salepnya Yang namanya salep buat Bonsai Ini saya tunjukin guys Nah Ini namanya guys Salep Kamyun Namanya guys ya Ini fungsinya untuk Mengobati Bekas luka Karena Karena gini guys Kita ambil dari Dari Kita gali guys Nah setelah kita gali Kita potongan Otomatis ada luka nih Nah kita bersihkan dulu guys Pakai pisau Bekas lukanya nih Setelah bekas lukanya kita Iris bersihkan dengan pisau Langsung kasih ke salep Salep Amyun Itu adalah untuk Mengobati luka Kulit Seru tersebut Fungsinya banyak Salah satunya Untuk mencegah Pembusukan Gitu guys ya Berat guys Gede Nah sekarang gini guys Rencananya tadi guys Mau ke hutan Nyari lagi guys Bahan Yang bagus-bagus gitu guys Cuma cuasanya hujan-hujan guys Jadi gak bisa Jadi ya Paling kita tanam umum deh Kita turun pinggul yang udah ada Gitu guys Pas kebetulan Salepnya udah Salep yang udah kita tempel Di badai beberapa Titik luka Itu udah dikasih salep Dan itu posisinya udah kering Gitu guys ya Ini guys Itu penuh dulu guys ya Itu tanahnya udah dicampur om Udah campur Yang lain biasanya Ada yang hitam Ada yang campur Ada yang enggak Gitu kan Kalau saya ditambah Dicampur Ditambah sama Sekam Sekam busuk Gabah Gabah busuk namanya Gabah nih guys Banyak lah Di tempat-tempat Penjual bunga Kayak gini guys Guys Oh Okay Ini temen-temen nih 어 Tidak Tidak Nah, sati-hati guys ya Jangan sampai kulitnya lupa Nanti pertumbuhannya lambat Kalau tidak lambat, kadang-kadang suka mati guys Jadi pelan-pelan Pakai perasaan Kita padatkan guys Ini guys Ini guys Pakai perasaan Pakai perasaan guys Tampak perasaan Coba guys Coba guys Jangan ingin jalan Bagi guys Mantap Opi dong Opi Itu mau diapain om Edikat Kalau tidak diikat guys Kan ini petangnya gede nih Bahaya juga guys Kalau tidak diikat Nanti Kesenggol sedikit Tanpa sengaja Kesenggol-senggol gitu Waduh Roboh guys Gagal ini Kalau sampai roboh Kita cari aman guys Nah gini guys Ini diamankan guys Biar tanpa gak sengaja Meskipun gak sengaja Kesenggol Dia aman guys Gak rusak Karena dalam segi grouping Ya sampai keganggu Kalau keganggu dikit Kesenggol Busuk akarnya guys Kayak hatiku Busuk Satu lagi guys Belum kuat ini guys Masih goyang-goyang Kalau goyang-goyangnya Enak sih Goyang inul Apa Itu aman Kita cari aman aja guys Biar tumbuhnya lebih Mantap Mudah-mudahan hasilnya Memuaskan guys Insyaallah Karena menenamnya pun Pake hati Pake cinta guys Pake perasaan ya om Pake perasaan guys Biar tumbuh Biar tumbuh Sesegar Hutan cemara Nah ini bagi guys Ini takutnya keluar tunas kan guys Teralang sama ikatannya Tambah juga Kalau udah ini diapain om Nah udah ini Nanti kita tutup Biarkan dia Nanti sih jangan diganggu-ganggu Biarkan dia tumbuh Kita kasih Plastik Sampai dia menguap Dan jangan salah guys Kenapa harga bonsai tersebut Fantastis Bisa sampai Ada yang Dengan nilai Fantastis Tertinggi Mungkin ya Yang saya tahu adalah Untuk saat ini ya Yang saya tahu Mungkin gak tahu Yang belum saya Prosyek Itu ada yang sampai 2 miliar guys Bonsai Tapi Orang tersebut Yang punya Imajinasi Karena bonsai tersebut Indah Unik Mini Imajinasi kita Bayangkan Sananya kita Ada di hutan Rimbun Yang begitu Indah Hijau Kita berada Di tengah-tengah Hutan tersebut Rasanya Mantap Mantap Seperti Rasa kopi Mantap Guys Jangan-jangan Gini Enaknya Ngopi Mantap Kopi Oke Nah ini Selesai guys Ini udah Semua Ambilan guys Ambilan guys Sudah selesai ya Nah sekarang Kita ambil plastik guys Itu plastik apa om Ini Biasanya sih Ini kan biasanya buat saya kirim ikan Ikan koin Karena plastik buat Buat Ini groupingnya gak ada Sama aja plastiknya Sama-sama gede Yang beneran cukup Dan Jangan sampai Dia Terkena sedar matahari Selama grouping Oke guys Mudah-mudahan Dia menguap Kalau menguap Berarti Pertumbuhannya Bagus guys Kita tunggu ya guys ya Ingat guys Kalau udah di grouping Jangan di otak atik Jangan sampai Digoyang-goyang Ini batangnya Kenapa Dia masa pertumbuhan Digoyang-goyang Mati di akarnya Ujung-ujungnya busuk Ini pohon Kalau orang sih Digoyang-goyang Pengennya guys Kalau ini gak bisa Dia gak suka digoyang Lebih 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 dobenan Sukanya Diperhatikan Ini guys Jangan sampai Sopek plastiknya guys Tapi ada juga guys Yang gak pakai plastik Ini Kalau saya sih Lebih sukanya Lihat plastik Bisa nanti tutup Biarkan dia Menguap ya guys Nanti Kopi dulu guys Mantap Alhamdulillah guys Kita tutup guys Kita tutup guys Jangan sampai Ada ugai ya guys Kita tutup semua guys Sampai jumpa ya 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 guys Pakai jumpa ya guys Nama latinnya Nama latinnya Nama latinnya Padahal waktu itu Gue ingat Kalau gak salah Asper Namanya guys Kalau gak salah Itu juga Lagi Itu juga Berusin dulu Kemba google Oke guys Sudah selesai Dan untuk penutup Jangan lupa Sekali lagi saya Berharap Bantu channel saya Untuk terus berkembang Memberikan Alhamdulillah Alhamdulillah Dan apabila ada Kata-kata Ataupun Ada cara saya yang salah Tolong di Isi Di kolom Komentar Dan subscribe Di bawah Sini ya guys Oke guys Saya Eddie Rizon Dan Mabarizal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye